5 hoax sains terkenal sepanjang sedia 1. Tengkorak Manusia Piltdown Apakah kamu mahasiswa Departemen Arkeologi? Bagi para arkeolog, fosil lebih berharga daripada emas. Mengapa penemuan fosil itu jika telah terbukti secara ilmiah akan mendatangkan penghargaan dan kekayaan bagi penemunya? Sampai selamanya, nama penemu fosil tersebut akan tercantum sebagai apresiasi. Hal itu terbersih dalam pikiran Charles Dawson, seorang pengacara dan pemburu fosil amatiran. Pada 1912, Dawson mengumumkan bahwa ia telah menemukan fosil manusia purba beserta berbagai peralatan zaman batu di Piltdown, Sussex, Timur Inggris. Penemuan tersebut mencengangkan dunia karena fosil tengkorak tersebut memiliki bagian atas manusia, namun rahang kera yang memiliki dua gigi geraham layaknya manusia. Dunia kemudian mengaitkan penemuan tersebut dengan teori evolusi Charles Darwin sebagai mata rantai evolusi yang hilang antara kera dan manusia. Untuk menghargai Charles Dawson, fosil manusia purba tersebut diberi nama Eanthropus Dawsoni dan dipajang di Natural History Museum London selama 40 tahun. Charles Dawson kemudian wafat pada 1916 berusia 52 tahun. Setelah dipajang selama 40 tahun, pada 1953, para ilmuwan kembali meneliti manusia Piltdown dengan teknologi yang lebih mutakhir di zaman tersebut. Hasil penelitiannya jauh lebih mengejutkan. Selidik demi selidik, ternyata bagian atas tengkorak Piltdown memang berasal dari manusia purba yang berusia 500 ribu tahun. Penipuannya terletak pada bagian rahang bawahnya yang berasal dari orang hutan yang hanya berusia puluhan tahun saja. Bukannya harum, nama Dawson malah tercemar oleh penemuannya sendiri. Mengapa? Pada 2016, sebuah penelitian DNA gabungan oleh para ilmuwan Inggris dari berbagai institusi arkeologi menyatakan bahwa pemalsuan fosil ini dilakukan oleh satu orang. Siapakah gerangan? Seluruh telunjuk menuju kepada makam Dawson. 2. Penemuan Fosil Shinichi Fujimura Yang satu ini juga datang dari bidang arkeologi di benua Asia. Pada 1981, seorang arkeolog amatiran asal Jepang, Shinichi Fujimura ketibaan rezeki nomplok saat menemukan peralatan masa batu yang berusia 40 ribu tahun atau dari zaman Paleolitikum. Sekitar 19 tahun kemudian, Fujimura pun kembali menemukan fosil yang jauh lebih tua usianya, 600 ribu tahun. Bukan hanya fosil tersebut, Fujimura mengklaim ia juga menemukan gua-gua yang menjadi tempat tinggal para manusia purba. Penemuan Fujimura diapresiasi oleh negeri Sakura. Mengapa? Penemuan tersebut pada saat itu dianggap sebagai fosil tertua di Jepang dan dianggap sebagai bukti kehidupan zaman purba di Jepang. Semuanya berjalan lancar untuk Fujimura hingga tiba-tiba beredar foto-fotonya menunjukkan bahwa hasil penemuan Fujimura yang diklaim sebagai fosil tertua di Jepang hanyalah bohong belaka. 3. Skandal Produktivitas Jan Hendrickson Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengerjakan skripsi atau menyelesaikan pelitian? Jika lebih dari satu bulan saja, maka kamu sudah kalah dengan Jan Hendrickson. Menerima gelar PhD pada 1997 dari University of Constance, fisikawan asal Jerman ini kemudian bekerja di Bell Labs, New Jersey, Amerika Serikat. Bayangkan saja, dalam waktu dua tahun, ia menerbitkan tujuh jurnal di jurnal Nature dan sembilan jurnal di jurnal Science. Pada 2001, Skand mengklaim bahwa ia menerbitkan jurnal paling tidak satu dalam seminggu. Benar-benar seseorang yang jenius. Apalagi di tahun itu, ia mengemukakan penemuannya yaitu transistor berskala molekul. Oleh penemuannya, Skand dianugerahi Otto Klung Weber Bank Prize dalam bidang fisika dan Braunschweig Prize pada 2001 dan Outstanding Young Investigator Award oleh Materials Research Society Warrendale, Pennsylvania pada 2002. Benar-benar lima tahun yang menyenangkan bagi Son. Beberapa ilmuwan mulai mempertanyakan validitas data dan penelitian Son. Seberapa keras pun mereka mencoba, mereka tidak berhasil mereplikasi teknik atau teori yang dikebukakan oleh Son. Kenyataan tersebut memancing banyak pertanyaan dari forum ilmiah. Bukan hanya dikeluarkan dari Bell Labs, University of Constance pun mencabut gelar PhD dari Son. Tidak tahu malu, Son kemudian mengajukan banding. Setelah berbagi drama, akhirnya gelar Son tetap dicabut pada 2014. 4. Raksasa Cardiff Hawks satu ini adalah salah satu tipuan arkeologi terbesar di sejarah sains Amerika Serikat. Pada 16 Oktober 1869, sekelompok pekerja tengah menggali sumur di halaman belakang seorang peternak bernama William C. Newell. Bukannya menemukan air, ternyata mereka menemukan sebuah fosil manusia setinggi 3 meter yang membatu. Newell kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menarik 25 sen bagi mereka yang ingin melihatnya. Saat melihat antusiasme warga, Newell tidak tega menaikkan harganya menjadi 50 sen. Hawks kemudian menjual raksasa Cardiff tersebut kepada seseorang bernama David Hanum seharga Rp23.000. Saking tenarnya, PT. Barnum ingin meminjam fosil raksasa tersebut selama 3 bulan. Tidak main-main, Barnum menawarkan 50.000 USD. Tapi Hanum menolak tawaran tersebut. Akhirnya, Barnum pun membuat fosil raksasa versinya sendiri dan mengklaim bahwa versinya yang asli. Barnum kemudian mengatakan kalau raksasa Hanumlah yang palsu. Tidak terima dengan tuduhan tersebut, pembuat raksasa aslinya, George Hull kemudian langsung menuntut Barnum. Untuk tipuan ini, Hull sudah menghabiskan dana hingga 2.600 USD. Makanya saat patungnya dibilang palsu, Hull langsung naik pitam. Tipuan Suku Tasadai Di dunia yang sudah modern ini, ada hal yang mustahil untuk menemukan sebuah kelompok masyarakat yang masih berpekang teguh pada kebudayaan kuno dari zaman batu. Pada 1971, Manuel Elizal, kepala dari Panamin, lembaga bentukan pemerintah Filipina untuk melindungi kebudayaan suku minoritas, menyatakan bahwa ia telah menemukan suku Tasadai di pedalaman Mindanao. Terlepas dari modernitas zaman, penduduk suku Tasadai yang berjumlah hanya 27 jiwa atau hanya 6 keluarga masih menggunakan batu sebagai alat utama, tinggal di gua, dan mengenakan pakaian anyaman daun. Lagi-lagi pada 1972, National Geographic kemudian memasukkan kisah suku Tasadai ke dalam The Last Tribes of Mindanao sebanyak 32 halaman hingga menggemparkan dunia. Presiden Filipina pada saat itu, Ferdinand Marcos kemudian menyatakan wilayah suku Tasadai sebagai cagar alam dan budaya. Dengan kata lain, para peneliti tidak diperbolehkan masuk ke wilayah itu. Setelah Marcos dimakzulkan dari kursi presiden pada 1986, seorang jurnalis dan antropolog asal Swiss, Oswald Aytan, bersama rekannya, pergi secara diam-diam mengunjungi suku Tasadai. Bayangkan, betapa terkejutnya Aytan sangat menemukan bahwa para penduduk Tasadai hidup layaknya orang modern. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!